Halo guys, balik lagi setelah sekian purnama tidak bikin video, karena males, akhirnya bikin video lagi ya. Ini sebenernya nggak review sih, lebih ke arah quick comparison aja sih antara si Poco F5 ini sama ROG7, ROG Phone 7. Karena gue anaknya FOMO banget, jadi pas kemarin F5 keluar dan bilangnya kayaknya bakal goib, Ternyata nggak goib sama sekali barang yang masih ada, jadi gue kemarin beli ini yang 12GB RAM-nya, di harga berapa ya? 5 juta sekian lah gitu. Tapi ada cashback-cashback gitu sih dari Tokopedia. Terus kalau si ROG ini, kebetulan kemarin tanggal 17, rilis ya dia, yang ada di area Jakarta, pasti tau nih nama mallnya Gandaria City. Gitu, Consumer Launch. Padahal hari-hari sebelumnya tuh gue kepikiran buat beli ROG 6 ya, eh ternyata ada kabar baik dari ROG 7, rilis tanggal 17. Untung aja gue nggak jadi beli ROG 6. Terus, di acara Gandaria City itu, Consumer Launch dapat apa aja? Nah ini nih, geser dulu deh. Dapat ROG Totback, nggak sih nggak Totback, ya inilah bungkusnya. Macem-macem sih. Sebenernya gimmick sih. Dapat kaos, dapet jaket. Cuma yang gue incer itu, di acara itu dapet kayak cashback gitu sih dari harga 11 juta. Ini ya kebetulan gue beli yang 256GB ya. Dari harga 11 juta, terus dapet cashback gitu kalau pake CC. Jadi cuma 10 juta. Terus, sama satu lagi dapet bonus 1000 diamond ya buat Mobile Legends. Lumayan. Dan itu sistemnya bukan top-up-top-up, tapi langsung dikirim sama Moonton. Lumayan. Ini jaketnya, nggak jelas nggak akan gue pake. Terus, dapet-apet lagi ya. Itu banget kaos. Pas Mobile Legends juga sih. Ini siapa nih? Laila. Unboxing kayaknya nggak usah ya, karena udah banyak channel yang bahas unboxing. Langsung ke first impression aja sih antara dua hape ini dengan harga yang hampir dua kali lipat. Atau dua kali lipat persis ya. Dapet dua nih si Poco F5-nya. Untuk bodi sih, ini gue pake skin kebetulan. Agak surprise ya. Jadi kemarin gue mikirnya kalau yang item itu bakalan matte-matte gitu. Ternyata nggak. Ternyata dia teksturnya tuh karbon-karbon gitu kalau liat. Tuh, ini sih gue suka banget ya. Terus meskipun ada yang bilang plastiknya lembek, ya kayaknya ada bagusnya juga. Jadi kalau jatuh kan nggak pecah. Gue sih nggak ngeliat itu sebagai kekurangan ya. Dan dengan kopongnya bodi belakang ini kan jadi lebih... Harusnya panasnya mesin di dalam sama baterainya yang panas tuh nggak langsung kena ke permukaan. Ini menurut gue sih itu hal baik ya. Kalau ini berat banget sih gila. Ini kayaknya 180 gram ya. Kalau gue nggak salah ngeliat di GSM Arena. Kalau ini 240 gram. Berat banget. Ditambah gue hari-hari pake daily driver gue pake iPhone 13 mini. Terus pegang ini jadi super berat. Tapi untuk yang warna putih nih belakangnya matte gitu ya. Terus kayak... Apa ya? Beda aja sih. Kayak ada pelapisnya. Jadi gue pas megang ini, gue mikirnya ini dilapis sama anti gores matte. Ternyata nggak ya. Emang kayak gini dia warnanya. Bisa nyala-nyala. Untuk dipegang sih, gue lebih suka... Entah nggak apa, gue lebih suka pegang si Poco F5 ini ya. Karena lebih tipis, terus dia lebih lebar. Enak banget dipegangnya ini hape. Terus lebih solid, enteng. Dibanding ROG ini. ROG ini udah chunky, gendut banget ya. Terus berat. Sama dia tuh lebih panjang sih ya. Kayaknya kalau dibanding sama Poco. Tuh ya, dia lebih panjang. Jadi, kalau main game tuh berasa atasnya tuh sempit. Gue sih lebih prefer Poco F5 ya. Terus, kalau di ROG Phone 6 itu, dulu tuh di system mode ini bisa memilih ya. Ada X-Mode, Dynamic, Ultra Durable, sama satu lagi ada Advanced. Jadi, kita bisa kontrol kayak custom kernel gitu. Jadi, bisa kontrol CPU frekuensi, speed, disk, cage, segala macem. Jadi, bener-bener unlock banget tuh di mode Advanced-nya. Sekarang ini nggak ada. Jadi, ya, terima jadilah di mode Dynamic. Agak-agak kekurangan sih ini menurut gue. Terus, kalau benchmark-benchmark kayaknya udah banyak yang bahas. Cuma gue pengen bahas touch sampling ya. Di sini, di ROG Phone 7 itu bisa sampai 360Hz. Kalau di sini 240Hz. Tapi, entah kenapa ROG Phone... Khususnya unit yang gue pakai ini, kadang suka nge-glitch. Nggak tahu ya, semoga aja ada update sih nanti. Itu dia. Agak nggak enak sih nge-scroll-nya dibanding sama Poco itu enakan di Poco. Dibanding sama Poco itu enakan di Poco gitu dipakainya. Lebih snappy, lebih fluid. Lebih set-set-set gitu. Nggak tahu sih, mungkin nanti ada update. Entah bagaimana. Terus, kemarin nyoba main Mobile Legends berapa game gitu. Kadang tuh, skill udah dipencet tapi nggak keluar ya. Kayak ghost touch atau miss touch. Itu sih kekurangannya yang menurut gue... Khususnya di unit gue ini, gue alamin gitu. Touch-nya agak-agak kurang. Terus, salah satu alasan kenapa gue beli kedua device ini tuh sebenarnya karena... Gue lagi suka dengerin musik pake kabel ya, pake EAM. Ini KZ HeadX Pro. Headset 100 ribuan. Sorry, EAM 100 ribuan tapi suaranya enak. Di ROG Phone ini kan banyak gimmick, sertifikasi, label, direct, hi-fi, audio, bla 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 bla. Setelah, PTX dan segala macam lah, you name it. Terus, di POCO ini sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya. Kayaknya, nggak tahu dia tidak menggembar-gembarkan audio di device ini. Tapi, di saat colok pake EAM ini ya... Suaranya sih gue lebih prefer di POCO sih, dibanding sama ROG Phone ini. Tuh, dia udah macam-macam, padahal. Direct, apalah, Republic of Gamers, bla 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 bla. Tapi, suara untuk jack audionya sih, entah mengapa gue lebih prefer di POCO ya. Ditambah, POCO tuh banyak macam-macamnya lah gitu, bisa dikotak-atik. Jadi, gue lebih prefer di POCO sih, untuk audio, kalau pake jack ini ya. Tapi, kalau untuk speaker, wah, bumi dan langit dari dulu ROG Phone nggak pernah jelek. Karena ya, bodinya juga gede sih, jadi nggak mungkin suaranya jelek gitu ya. Sementara di POCO, speakernya ya ala kadarnya aja sih. Terus, untuk kamera, gue sebenernya bukan orang yang suka, gue suka foto, tapi nggak terlalu compare-compare banget ya. Karena, menurut gue, kamera dan fotografi di mobile phones tuh agak bias gitu. Karena hari gini, ujung-ujungnya foto kita pasti berakhirnya di media sosial, di internet. Dan orang yang ngeliat foto kita pun pake media yang berbeda gitu, dengan device yang berbeda-beda pula. Kita nanti upload di Instagram atau di medsos juga di edit-edit. Jadi, menurut gue nggak ada istilah bagus jelek gitu ya di mobile phones gitu, untuk kamera. Karena semuanya lebih ke arah preferensi gitu, mau warna yang kayak gini, mau warna yang kayak gimana gitu kan. Atau ya, bahkan ada orang yang suka agak noisy dibanding sama yang clear, entah mengapa. Jadi, agak-agak bias sih menurut gue ya kamera. Tapi, kalau emang mau liat hasil fotonya, nanti gue kasih. Tapi, so far sejauh ini menurut gue ya, kameranya Poco F5 bagus. Kalau emang banyak yang bilang jelek, mungkin dia nggak liat Poco F4 ya. Karena dari upgrade-nya dari F4, upgrade-nya sih menurut gue bagus. Dan meskipun semua sensornya sama, tapi mungkin dari ISP-nya, entah tuning, entah bagaimana. Jadi, lebih bagus dan itu di amini sama GSM Arena ya. Karena di GSM Arena dibilang ternyata improvement dari F4 tuh jauh banget. Dan kalau kalian ke GSM Arena dan pakai tools buat compare foto, kalian bisa lihat hasil fotonya F5 ini. Bagus banget untuk mid-range. Jadi, menurut gue sih oke ya hasil-hasil kameranya gitu. Kalau ROG Phone sama sih, masih pakai sensor yang sama dari ROG Phone 6 kemarin. IMX 766. Sebenarnya itu sensor bagus, IMX 766 itu. Cuma, dia akan kembali lagi ke tuning-an dan segala macam. Obatnya adalah pakai Gcam. Kalau pakai Gcam di ROG Phone, jadi jauh lebih bagus. Kalau di Poco F5, belum ketemu nih Gcam-nya. Jadi, tetap harus oprek-oprek dan cari-cari versi Gcam yang cocok buat Poco F5. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melihat hasil fotonya, menurut kalian bagusan mana? Tapi kalau menurut saya pribadi ya, bagusan F5 jauh sih. Video-nya pun jauh bagusan Poco F5. Dan lebih terang juga karena dia ada OIS ya. Ini kan nggak ada. Ini benar-benar pure HP gaming. Terus mau bahas charger, karena ini salah satu deal breaker saya sih buat F5 ini. Si Poco F5 ini cuma support quick charge ya, jadi nggak pakai Type-C power delivery. Sayang banget, padahal saya kemarin baru beli charger gini. Niatnya cuma bawa satu charger ini, ini 65W. Terus bisa buat banyak device gitu. Ternyata si Poco F5 ini kalau di-charge pakai power delivery, dia cuma dapat 15W atau 20W. Jadi lama banget nge-charge-nya. Jadi harus bawa dua ini sih, dua charger gitu kalau mau pakai F5 as daily driver gitu. Lalu di ROG Phone 7 ini ya, ada fitur yang menurut saya agak-agak. Jadi si Poco ini juga punya sih sebenarnya fitur dual band Wifi gini. ROG Phone pun punya gitu. Terus kalau di rumah saya sih pakai internet, speednya 50Mbps itu mentok. Dan memang ada dua, ada yang 5G, ada yang 2.4 GHz biasa gitu. Ada yang 5 GHz, ada yang 2.4 GHz. Dan itu bisa di-combine nih di sini. Tapi kalau di Poco, kalau saya speed test, ya tetap mentok di 50Mbps. Kalian tahu kalau di ROG Phone, jadi pas semarin saya lagi download game, tulisannya kok 11MB ya. Yang artinya kan ini tembus 88 atau 90Mbps gitu. Dan setelah saya speed test, ya memang tembus ternyata hasilnya. Lihat ya. Gila, ini aneh banget. Ini fitur paling kocak sih. Maksud gue kayak lah bisa tembusin bandwidthnya ISP gitu. Ini kalau sampai orang yang di home tahu sih bisa di-band nih, handphone. Ini bisa tembusin limit ISP ya, sampai 90Mbps. Mantap. Lanjutnya sih, gue bakal coba main game ya. Main Mobile Legends. Ini di ROG Phone. Sayangnya belum kebuka buat refresh rate yang high sama Ultra. Sorry, yang super sama Ultra. Jadi cuma mentok di 60fps aja. Tapi harusnya sih ini receh sih. Gak akan panas. 36. Kita coba dulu main satu game di ROG Phone 7. Ini sudah habis 3 game ya. Mungkin kurang lebih sejam. By the way, kamar suhunya ada ruangan AC. 24 derajat. Ya, receh lah. Ini mah nggak ada. Tapi ya lumayan anget sih ya. Padahal ini ruangan AC. Atau tangan gue dingin ya. Tapi gue dipegang sih anget-angget gimana gitu. Kita coba main Honkai deh yang lebih berat ya. Coba main Honkai. Settingnya very high 60fps. By the way, tadi main game Mobile Legends 3 game kurang lebih 1 jam. Baterainya cuma berkurang 10% ya. Mantep jiwa nih emang. Coba nih kita main Honkai. Sepanas apa. Dan baterainya drop berapa persen. Di auto aja lah. Lancar banget ya. Super smooth. Setelah main kurang lebih 15 menit. Ini tadi temperaturnya sih. Tembus ya 43 derajat ya. Berasa sih. Berasa sih. Baru 3 run doang sih. Berasa sih ini. Ini ruangan AC dan ini WiFi only. Ini kayaknya kalo main di luar terus pake seluar data gitu ya. Mateng sih ini. Gue sebenernya agak gimana ya sama ROG Phone ini. Karena. Dengan segala gimmicknya. Kayak 360 derajat cooling lah. Apalah. Berbagai macam cooling kayaknya. Gak ada perubahannya. Kayaknya sama-sama aja. Panas-panas aja HPnya. Dengan chip yang lebih adem pula kan katanya. Tetep aja panas. Gue tidak melihat ada improvement sama sekali. Kita coba di Poco F5 deh. Cuma emang. Kalo dibilang experience ya. Experiencenya memang enak. Speakernya bagus. Terus. Ya. Layarnya gede gitu. Dan enaknya kan dia bisa di bypass charging ya. Ini gue pake mode dari tadi tuh pake mode dynamic ya. Bukan mode yang X mode segala macam. Kayaknya kalo pake mode X mode lebih kebakar lagi nih. Ini segini ruangan AC sih. Oh iya. Tadi main kurang lebih 15-20 menit. Settingan very high. 60 fps. Baterainya cuma berkurang 5%. Gila banget nih HP baterainya badak. Oke sekarang beneran. Kita coba di Poco F5 ya. Yang paling berasa setelah main di Erogitus kesini adalah. Ini lebih enteng. Lebih tipis. Lebih enak. Dipegangnya gila jauh. Ini megang HP sih. Kalo yang tadi kayak megang batu bata. Terus settingannya udah kebuka semua. Disini enak ya. Refresh ratenya udah ultra. Grafik juga ultra. Tapi memang konsekuensinya. Kalo refresh ratenya ultra. HPnya panas sih. Beneran panas. Mungkin kayaknya sekitar 43 derajat kalo ya. Tapi biar fair kita cobanya di. 60 fps aja. Biar sama kayak si Erog. Kalo ini main klasik aja lah. By the way tadi juga sama ya. Di kejadian lagi gitu. Di Erog tuh tadi main. Meleset-meleset skillnya. Jadi. Udah berapa kali ya gitu. Gue pengen ulti. Gak kepencet. Agak gak enak sih itu touchnya. Kita coba nih. Di Poco. Terus. Sistem gamenya. Lebih enak di Poco ya. Ini game turbonya enak banget. Lebih smooth. Dan lebih berguna aja. Buka-buka. Apa. Aplikasi lain gitu. Sambil main game. Kalo di Erog agak susah sih. Dia butuh berapa kali pencet gitu. Supaya. Bisa buka. Multi apps. Dan percayalah. Di F5 lebih smooth. Lebih fluid. Lebih satset-satset gitu disini. Karena chip baru kali ya. Atau karena RAMnya lebih gede. Gak tau juga sih. Main Mobile Legends. 20 menit. Settingannya Ultra High. Baterai cuma berkurang 2%. Gila. Ternyata irit juga ya. Si Poco. Terus juga. Ya ini mah. Sangat biasa. Karena ruangannya juga ruangan AC sih. Angat-angat kayak pegang orang sih. Biasa aja. Cuma emang. Kayaknya di Erog itu. Meskipun refresh rate-nya high tapi. Lebih smooth sih. Berasa. Kayaknya dia kayak ada frame interpolation gitu kali ya. Jadi. Frame rate yang ditampilin di Erog lebih tinggi. Soalnya pas. High. 60 fps di Poco nih. Berasa agak kurang gitu. Gak se-smooth si Erog. Sekarang kita cobain main Honkai. Oke. Kita. Bakal. Sama ya settingannya. Very High. 60 fps. Kita abisin nih. 180. 30 fps. Turtle. Blazer. Power. Sensi. Auto. Saja. Oke. Jadi ini udah. Hampir 3 run ya. 3x6. Run. Dan main 15 menit. Suhunya udah mulai kelihatan nih. Bagian atas pangas banget. Sekitar 43 derajat ya. Ini segini ruangan AC. Kalau main pake seluler gitu. Ini segini gue main di ruangan AC pake WiFi. Airplane mode. Kalau ini main di luar. Terus pake seluler. Bakar nih kayaknya HP. Tapi udah mulai kelihatan ya. Dia kayak agak ngelag nih. Udah mulai throttle down. Kalau tadi di Erog itu. Ya masih. Masih super smooth sih. Kalau disini udah mulai. Ngelag-ngelag gitu. Ngelag tuh ngelag karena throttle ya. Bukan ngelag glitch atau apa gitu. Ngelag karena di throttle ini. Berasa. Nggak kayak Erog. Erog tuh sering nge-glitch. Entah mengapa. Kayaknya OSnya nggak stabil si Poco. Setelah main 15 sampai 20 menit. Baterainya berkurang 7%. Ternyata sama-sama badak ya. Baterainya. Dan konsumsi dayanya ternyata irit. Tapi kalau dipegang pake tangan sih. Ya memang ya sama-sama. Tadi di Erog Phone 7 itu sekitar 43 derajat. Sama sih disini juga 43 derajat. Tapi kalau dipegang. Panasan ini. Ini panas banget. Ya lebih anget lah. Lebih anget. Satu lagi not ya. Ini di ruangan AC loh. Kalau ruangannya non AC gitu. Misalkan siang-siang di kamar. Pake kipas. Wah kelar sih. Masih lebih panas. Oke. Jadi kita sekarang ke kesimpulan. Asik kesimpulan. Dari dua HP ini ya. Dengan harga yang 1,5,2. Ini 11 juta. Dua kali lipat ya harganya. Lebih malah. Gue sih tetep lebih pilih si Poco ya. Kalau emang kalian. Rencana pake Poco buat daily driver. Jauh sih. Bagusan Poco menurut gue. Kamera lebih bagus. Performa sebenernya sih. Untuk saat ini ya. Karena belum ada game yang lebih gila lagi. Gak tau sih di Genshin. Tapi kalau di Honkai sih sebenernya. Udah oke banget sih. Yaku sorry kalian main lama. Bisa turunin settingannya sedikit. Atau ganti ke 30 fps. Mungkin lebih enak. Bakal lebih dingin juga. Lebih tipis. Dan apa ya. Lebih enak aja sih ini hape. In real life dipakenya lebih enak gitu. Padahal harganya setengahnya. Tapi kita dapat experience yang lebih menyenangkan gitu. Sementara ini. Positifnya cuma di. Benchmark. Kalau nggak di Benchmark. Ya. Real life usage-nya sih sebenernya. Gak terlalu menyenangkan sih. Biasa-biasa aja. Kelebihannya speaker mungkin. Gayanya. Nyala-nyala gini. Kalau pake. Nge-game di cafe itu kayak. Wah. Kayaknya pro gamer gitu. Bisa sambil bypass charging ya. Meskipun sekarang. Oh di ROG7 nih. Udah nggak ada tutupnya nih. Udah nggak ada tutup karet. Dia bisa bypass charging. Cuman ada konsekuensinya juga. Bypass charging itu. Panas hapenya. Pasti lebih panas dari. Kalau kita pake baterai biasa gitu ya. Gitu sih. Paling ya. Kamera pun kalah. Kamera depan, kamera belakang. Hasilnya pun kalah. Jadi ini bener-bener menang di. Harga. Harganya menang ya. Karena lebih mahal. Sama menang di benchmark aja sih paling. Tapi ya. Who knows ya. Mungkin emang ada yang. Suka dengan. Hape kayak gini. Atau mungkin dijadikan hape kedua. Silahkan. Menentukan. Tapi kalau untuk gue personal. Gue pilih si Poco F5. Gitu aja sih ya. Quick review. Quick comparison. Iseng aja sih. Nggak detil-detil banget. Thank you for watching. Tengel. Tengel. Tengel.